Hai hola teman-teman kembali lagi di channel Simton HD hari ini saya pengen mencoba hal yang baru nih pengen main City Skyline jadi sebenarnya udah lama nih main City Skyline sama pengennya tertariknya dengan ini tertarik dengan map Pearl Bay map Pearl Bay ini kayaknya asik nih dilihat dari gambarnya ada gunung-gunung dua terus banyak lautnya soalnya saya personally suka-suka dengan map yang map yang banyak-banyak ininya sih banyak lautnya banyak air kemudian outside connection-nya juga lengkap jadi mungkin hari ini kita akan main City Skyline di map Pearl sampai untuk custom map-nya aku sih sukanya Play Store out nah oke kita start Oke ini sudah masuk ke dalam gamenya pertama kita lihat dulu nih sekelilingnya map-nya Oke ada sungai di tengah ada banyak pulau-pulau kecil Wah lihat nih airnya bagus nih Oke sekarang kita coba buat nah nih membuat jalan untuk mengembangkan kotamu awal-awal sih disebutnya bukan kota ini ini cuma desa Oke pertama kita pancing dulu segitu dan kita bulldoze saya pengennya jalannya jalan besar jalan besar yang mengarah ke sana Oke kita buat seperti ini kita buat seperti ini semoga pas oke pas kemudian kita buat nih apa namanya zoning untuk areal perkotaan areal residence saya lebih suka layout yang grid teman-teman jadi grid kita buat greeting grid kotak-kotak nih satu eh tapi kayaknya akan lebih bagus kalau kotanya di sekitar sini ya di bawah ya Oke kita coba buat kotanya di bawah di bawah aja ininya kita sambung lagi jalannya Oke ini juga Oke baguslah setelah ini kita buat zoning zoning residential sukanya eh ntar kita buat layoutnya dulu di sekitar sini kali ya tersini dan di sekitar sini oke eh berarti di sini untuk areal ini adalah untuk areal perumahan dan disini areal real industrial 부 아무�どうじゃ 1 1 Ala2 ketwa 1 2 2 2 1 1 Oke ini sudah cukup bagus kemudian untuk untuk orang-orang ini berputar nih kita gak apa-apalah sementara kita gabung jalan kayak gitu kemudian disini kita buat zona industrial oke dua kita bangun tempat air oke tempat air arah alirannya kesitu sama tempat septic tank oke sebentar kita move coba kita rotate oke kita rotate ini kita rotate sedikit supaya bagus masuknya dengan yang di atas kita hubungkan ya kita berikan ini wow sudah itu kita masukkan disini kita buat sedikit lah industri sebagai penghubung aja dulu di awal jadi mereka gak langsung ke situ pertama kita buat industri 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 nya luasnya 4x4 aja nih 4x4 oke 4x4 kemudian disininya sambung 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 low density commercial zone pusat perbelanjaan 1,2,3,4 oke 4x4 nya juga kesini iya semoga connect ya 1,2,3,4 kita connectnya kesini nih oke baru setelah itu dihubungkan dengan residential zone residential zone nya kita buat 2 lah oke nah baru sekarang kita sambungkan water pipe pipa airnya nah saya sukanya gini sih teman-teman sukanya ngikutin jalan memang agak boros sangat boros malah oke connect connect sorry kita bulldoze ini kita connect kan siap nah ini lagi kita perpanjang begini aja lah biar asik oke disini juga ah sebentar yang penting yang ini dulu masuk oke sekarang kayaknya kita sudah siap untuk play game nya wow ini nampaknya kotor sekali nih eh sebentar kita buat kita matikan mungkin itu masuk di props ya untuk mendain ini oke ini props ini juga props kita pindahin dulu bangunan bangunan kayu-kayu ini kita pindahin semua kita pindahin juga disini oke ini juga kita pindahin ya kayaknya sudah bersih nih oh masih ada lagi oh masih ada lagi nih batu nih batunya kita pindahin batu ini juga kita pindahin oke nah ini rumah-rumahnya sudah mulai terbangun kemudian kemudian sudah mulai ini sudah mulai tinggal menunggu nih apa ada citizen yang masuk sementara ini belum terkonek wajar sih ini belum terkonek karena bangunan diantaranya belum belum terbangun jadi nanti ketika bangunan penghubungnya sudah terbangun bangunan-bangunan ini apa namanya tiang listrik ini akan dihapus oke sembari menunggu nih sembari menunggu kita akan coba merancang kotanya sih kotanya ini kemungkinan selanjutnya saya membuka saya membukanya ke buka ke atas kayaknya nih untuk mengambil mengambil ini train tracks kemudian untuk industri yang lainnya kemungkinan bisa ke disini nih kenapa ngambilnya ke pulau seberang soalnya ini ada oil nih kalau dilihat dari hitam-hitam di map kemungkinan besar ini oil kemudian yang hijau terang ini lokasi tempatnya subur jadi bisa peternakan oh sementara itu nih populasi kita sudah mulai naik 113 orang demandnya masih residential zone oke kita tambahkan kita tambahkan disini apakah airnya masuk oke masih masuk masih masuk nih ini kalau tidak segera diperbaiki nih bakal jadi apa namanya bakal terjadi kemacetan nih di masa depan tapi nantilah kita akan coba perbaiki untuk sementara kita nikmati aja dulu kira-kira ini airnya kena ini gak kena polusi gak kok belum bisa dibuka kayaknya ini airnya kena polusi deh sepertinya harus kita pindahkan karena takutnya kena polusi kena polusi itu runyam nanti pindahkan kesini coba sekitar sini coba di sekitar sini kita lihat aja dulu apakah disitu ada polusi 1 2 3 4 1 2 3 4 oke oke kita sambung lagi lah jalannya disini oke bagus oke kita sambung airnya ikutin jalan wah mantap kemudian kita buat tempat tempat wisata tempat ini tempat belanja disini baru konekkan dengan power grid wise para pendatang sudah mulai memasuki kota nih oh demandnya tinggi nih untuk industry or offices oke kita akan coba buat lagi nih kita akan coba buat di kita akan coba buat di mana ya bagusnya oke disini disini lagi oke jadinya ini apa 4 4 1 2 3 4 1 2 oke pas 1 2 3 4 oke cukup kita percepat aja lah gamenya oke ini next upgrade nya kapan next upgrade nya populasinya 340 oke berarti kita kejar populasinya sampai 340 nih teman-teman kita buat lagi disini kemudian cek kalau masih konek dengan saluran air ya software so good apa masih perlu penambahan ini oke lah kita coba tambah industrial lagi 4 disini 4 oke masih belum turun nih teman-teman high demand for industry sebentar kita coba setting globalize ambient saya suka yang gelap-gelap ini asik lootnya coba ini rhinestone bisa gak nih jadi jadi kayak gini ya terlalu aneh european oke kalau tropical boreal temperate wah kayaknya memang temperate yang paling yang paling asik oke eye candy jadi kenapa diloncatin satu supaya nanti ke depannya kalau mau membangun jalan setapak karena masyarakat di city skyline ini suka-suka jalan setapak untuk pembangunan jalan setapak nanti ke depannya 4 kali 4 oke 1 2 3 4 1 2 3 4 akhir aman oke sekarang kita kita akan upgrade inilah upgrade jalan supaya jalannya jadi one way 1 2 4 5 6 2 iya kalau ini nantilah 1 2 oh sorry sudah jadi one way oh kayaknya ada masalah nih kita kekurangan electricity kalau untuk membangun call power plant perlu berapa perlu 19.000 oke kita tambahkan ini aja lagi wind turbine wind turbine di sekitar sini nih bagus oke setelah pembangunan wind turbine kebutuhan listrik mulia tercukupi nih berapa sih electricity consumptionnya 7 electricity production 12 berarti berapa 5 5 megawatt oke resource kita tercukupi 5 megawatt oke cashflow kita di satu sisi ini udah mulai naik was bisnis kita sudah mulai bagus nih emm kalau dilihat di bawah sini ini ada high demand warga terus minta industrial zone ditambah nih oke untuk menghadapi high demand industrial offices kita bangun lagi nih zona kuning ini satu hapus oke kita coba jalankan lagi gamenya kita hapus kita hapus aja oke tadi di berapa di angka berapa di angka 340 berarti masih kurang 43 penduduk yang harus pindah oke oke ya software so good lah wah sekarang mulai mulai imbang nih mulai imbang antara residential zone dan industri atau office oke oke kemana arah pengembangan kota kita pengennya pengembangannya kesini ke arah sini untuk residential oh kita buat gini aja unorthodox oke kita buat kita sambungkan airnya kita sambungkan airnya oke menghemat duit kita buat disini 1 2 3 4 1 2 4 oke saya masih penasaran nih oh coba kita lihat traffic sebentar traffic flow 82% ya not bad macetnya dimana ya oh disini dan itu kebaca gitu 82% gak apa-apa yang penting dalam kotanya tidak macet oke took offices sudah mulai turun tapi berganti sekarang high demand untuk rumah resident rumah para imigran perlahan-lahan mungkin mereka mulai mulai apa namanya rumah imigrannya ini mungkin akan turun nah kan seiring dengan berkembangnya ini rumahnya householdnya akan naik oke sekarang kita sudah sampai di achievement pertama nih communication little hamlet nah di achievement little hamlet yang udah kebuka nih kita kebuka tekses oke kita bisa ngatur pajak kita bisa ngutak kita kita dapat servis baru yaitu tempat pengumpulan sampah tempat penampungan sampah kemudian tempat fasilitas kesehatan dan fasilitas edukasi nah isinya ini ada klinik ada sekolah dasar tempat pembuangan ke tempat recycling tempat daur ulang dan ada community school jadi video hari ini sampai disini dulu teman-teman hari ini kita sudah sampai di achievement little hamlet not bad lah untuk episode pertama jadi terima kasih sudah menonton sehat selalu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati